Jelang bulan suci Ramadan, minat masyarakat untuk gadai emas meningkat. Hal ini terbukti dengan silih bergantinya masyarakat yang datang di kantor pegadaian Kuala Tunggal untuk menggadaikan barang berharga milik mereka seperti emas dan lain sebagainya. Bahkan menurut pegadaian, peningkatan masyarakat terhadap gadai emas ini kerap terjadi setiap tahunnya. Pegadaian nampaknya menjadi solusi bagi masyarakat Tanja Barat untuk mendapatkan uang secara mudah dan aman. Di mana masyarakat cukup menjaminkan barang berharga seperti emas dan BPKB sebagai bukti syarat agar proses pencairan uang dapat dilakukan, tentunya dengan perjanjian dan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan. Bahkan jelang Ramadan ini, masyarakat yang datang di pegadaian justru meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya untuk melakukan gadai emas maupun menembus emas, namun sejak awal bulan Maret ini justru banyak yang melakukan gadai emas untuk kebutuhan usaha pada bulan Ramadan nanti. Peningkatan masyarakat yang melakukan gadai emas ini dibenarkan langsung oleh Kepala Unit Pegadaian Kuala Tungkal, Fajar Pramanta Suherman. Menurutnya, animo masyarakat jelang Ramadan ini kerap terjadi, bahkan mengalami peningkatan 10% dibandingkan hari biasanya. Diakui Fajar, lonjakan peningkatan akan lebih terlihat saat satu minggu jelang bulan suci Ramadan, sebab solusi gadai emas maupun barang berharga lainnya di pegadaian menjadi tren atau tradisi bagi masyarakat Tanja Barat, terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal. Tadi ini menjelang Ramadan ini trennya kenaikan lumayan sedifikan. Mungkin untuk masa saat ini, mayoritas masih di produk emas jaminannya, cuman ada mulai ke arah jaminan susah kayak Puri yang baru nih diperkenalkan perjalanan. Jadi sekarang udah mulai masyarakat, kita lagi sosialisasi tahunnya masih ini. Jadi kalau selama ini kan image-nya Puri itu diberi, sekarang udah mulai di pegadaian udah mulai bisa disalurkan. Mau lihat data kita, rata-ratanya peningkatannya dibanding Februari kemarin sudah di atas 5% atau 10% ya. Lebih lanjut, Fajar menambahkan, program Gadai Emas, pegadaian di seluruh Indonesia juga menerapkan pinjaman kur syariah tanpa jaminan. Pinjaman kur dari pegadaian ini dapat digunakan oleh nasabah yang memiliki usaha minimal telah berjalan selama 6 bulan. Dan pinjaman yang diberikan yakni mulai dari 1 juta hingga 10 juta rupiah dengan bunga 0,14% per bulannya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.